Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Untuk berita sana melaporkan, Minggu 1 Maret 2020 tidak mengklarifikasi apakah pesawat itu ditembak oleh pasukan Turki atau oleh militan yang didukung Turki. Sebelumnya, sumber-sumber pro Turki yang belum mengkonfirmasi melaporkan bahwa pesawat-pesawat itu kemungkinan ditembak jatuh oleh pesawat F-16 Turki. Sebuah sumber di Kementerian Pertahanan Surya mengatakan kepada sepulit bahwa F-16 Turki telah melanggar budaya udara surya dua kali pada hari Minggu. Sumber itu mengkonfirmasi bahwa pesawat-pesawat tempur Turki menembak jatuh dua pesawat surya. Sumber juga menunjukkan bahwa pilot berhasil keluar dan dalam kondisi aman. Menurut sumber itu, unit pertahanan udara surya menghancurkan enam pesawat tanpa awak Turki yang menembaki pasukan surya pada hari Minggu. Berita ini muncul menyusul pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Minggu yang menyangkal bahwa SU-24 Angkatan Udara Rusia jatuh di atas zona de-Ekskalesi di Idlib. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pesawat Rusia di Republik Arab melakukan tugasnya seperti biasa. Juga, pada hari Minggu, media surya melaporkan bahwa sebuah pesawat tak berawak Turki telah jatuh di atas kota Sonatib di Idlib. Sebelumnya, Komando Angkatan Darat Surya mengumumkan penutupan wilayah udara di utara negara itu, termasuk di Provinsi Idlib, dan memperingatkan bahwa semua pesawat yang melanggar wilayah udara akan dianggap permusuhan dan ditebak. Terima kasih telah menonton!